Bapak SBI dong melukis sendiri. Aku terus terang, mudah-mudahan teman-teman juga senangnya ikut melihat bagaimana Bapak menghabiskan masak tuanya dengan hobinya yang terbunda. Bapak SBI itu sudah senang melukis dari SMP. Tapi karena kesibukan beliau dan lain sebagainya, hal itu tidak pernah ditekuli. Ketika sekarang sudah punya waktu yang cukup uang dan sudah nasib pensiun, apalagi ketika setelah tinggal Ibu Ani, beliau harus selalu mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi hari-harinya. Karena memang terus terang tidak mudah untuk beliau menjalani hari-hari tanpa Ibu. Selalu ada aja yang dicoba dilakukannya supaya menghilangkan kesedihan hatinya. Nah salah satunya terakhirnya adalah melukis. Jadi kita sangat mendukung dan Masya Allah Bapak belajar sendiri otodidak melalui tutorial-tutorial di Youtube. Setiap hari ada waktu yang disisihkan untuk belajar dulu. Melihat tutorial Youtube, membaca, membaca tentang melukis. Kemudian dipraktekan gitu dengan dicampur dengan skill atau cara-caranya sendiri gitu. Nah memang setiap hari melukis dan minimal satu lukisan dihasilkan setiap harinya. Dan kami keluarga sangat senang melukis.